Petugas kepolisian mempatroli kegiatan masyarakat yang bertajuk sahur on the road. Sejumlah alat sound system besar yang menimbulkan suara bising diamankan. Sebanyak tiga set sound system diamankan oleh kepolisian Polsek Dolopo, Kabupaten Madiun pada Senin dini hari. Sound system rakitan ini diamankan polisi dari sejumlah warga atas hasil operasi ketertiban umum masyarakat. Sebab selain menimbulkan suara bising, juga digunakan untuk membangunkan warga sahur dengan volume berlebihan. Pihak kepolisian sektor Dolopo setiap menjelang waktu sahur mempatroli di titik-titik rawan, guna mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak berlebihan saat membangunkan warga untuk sahur selama bulan Ramadan. Kapolsek Dolopo AKP Muslih Bawani menjelaskan, Giat operasi ini bermula dari aduan masyarakat yang merasa resah dengan suara bising yang ditimbulkan oleh sejumlah kelompok yang berniat membangunkan warga sahur dengan cara sahur on the road menggunakan peralatan sound system. Apalagi warga yang melaksanakan sahur on the road bukan warga Dolopo. Jadi pergiatan kita selama dua hari ini berawal dari pengaduan masyarakat terkait dengan sahur on the road yang cukup mengganggu ketertiban. Mulai dari kemarin kita laksanakan penertiban saudara-saudara ditawa ke kita yang melaksanakan sahur on the road untuk membuat jelah yang lain juga tidak ikut-ikutan. Terdapat tiga gerobat yang dilengkapi dengan suara sistem dan jet set. Kita amankan di poseng Lopo nanti boleh diambil ketika nanti setelah pelabaran. Supaya apa? Supaya tidak digunakan kembali. Dan yang lain pun dengan kegiatan ini mereka akan mikir juga akan melaksanakan kegiatan yang sama. Biasanya kumpulnya di depan masjid. Sementara waktu sound system yang digunakan untuk sahur on the road diamankan di Mapolsek Dolopo hingga nanti setelah Ramadan baru akan dikembalikan kepada pemiliknya guna menjaga kamtip mas di masyarakat.